Halo semuanya guys, balik lagi di channel BrailleRigBR, di video kali ini kita main game lagi. Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe dulu ya. Klik juga ikon loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi kalau saya upload video baru lagi ya. Oke jadi di video kali ini kita main IDBS Indonesia Truck Simulator yang baru aja update ya. Oke dan disini kita akan review updatenya kayak apa, tapi sesuai dengan reviewnya IDBS di channel Youtubenya IDBS, itu katanya ada fitur baru yaitu ada bisa naik kapal guys, jadi kita akan coba untuk naik kapal kali ini. Jadi disini kita sudah masuk dalam gamenya, ada pilihan home, lalu ada rate, itu untuk kasih rating ke gamenya ya di playstore. Terus ada pilihan untuk control, jadi disini kita bisa pilih control mana yang mau kita pakai, disini saya pakai yang steering wheel aja ya guys ya. Lalu untuk grafik juga bisa kita atur, kita pakai fantastic aja ya, kayaknya mantep nih kalau fantastik, wadaw. Oke dan kayaknya biasa aja guys ternyata yang fantastik ya, waduh 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 waduh. Dan traffic disini kita kasih low aja guys, soalnya saya nggak terlalu suka kalau banyak traffic gitu ya. Dan untuk kendaraannya disini, di game ini tuh ada banyak banget kendaraan, dan kendaraan yang gratis itu yang ini guys, yang truk canter ya. Dan kendaraan kedua ada ini, ada truk lintas Sumatra ya, ada truk tangki juga, ini lagi, waduh, ini lagi guys. Nah ada truk yang cuma kepalanya juga ya, nah truk box, truk tangki lagi, truk box lagi. Nah ini bawaan apa ini guys, nggak tau juga bawaan apa ya. Oke kayak gitulah, ada berapa ini, ada 13 truk. Jadi kalian bisa pilih, kalian bisa beli truknya kalau duit kalian udah cukup untuk beli truknya guys. Jadi langsung aja ya kita play. Nah setelah saya untuk naik kapalnya itu, kita harus main di rote Cilegon Lampung ya. Kita pilih berasal atau mulainya dari Cilegon, lalu tujuannya itu Lampung. Oke disini masih loading guys, kita tungguin aja. Oke dan ini dia coy. Asuh aja ya, kita gas. Kita naikin dikit volumenya ke coy. Nah ini berangkatnya dari mana tadi tuh. Nggak tau dari apa itu ya guys ya. Kayak mungkin markas gitu ya. Ada tulisan Cilegon. Oke, kita langsung gas pola aja guys ya. Nah disini sesuai map, kita ikutin aja sesuai map. Kita belok kanan disini. Waduh, untuk interiornya sih masih biasa aja guys ya. Masih sama aja kayak versi-versi sebelumnya. Belum terlalu HD. Wih ada traffic disana guys. Ada traffic truk bawa alat berat. Nah bagusnya di game IDBS sekarang ini tuh karena dia ada ini ya. Ada orang-orang yang jalan-jalan di pinggiran-pinggiran jalan gitu ya. Di trotoar gitu guys. Jadi itu keren aja sih. Pelabuhan penyeberangan merak. Oke, ada pelabuhan meraknya juga guys. Tapi lebih mirip yang di busit ya. Kalau dilihat, yang di busit lebih kayak asli gitu guys. Tapi mantep sih ini. Lumayan, lumayan, lumayan. Oke, kita coba dulu untuk tidak membanding-bandingkan ya guys ya. Oke, gimana ini naik kapalnya? Ini kita sudah di pelabuhan. Mungkin kita ambil kiri guys. Sesuai dengan yang di map. Oke, mantep pos. Dan disini banyak banget truk-truknya ya. Yang parkir di pelabuhan. Widi. Banyak juga truk enter guys. Banyak ya. Ada bus juga banyak banget. Ini truk kontainer juga. Waduh. Mantap, mantap, mantap. Rame ya pelabuhannya. Oke, kayak sini kayaknya dia untuk naik kapalnya. Kita naik aja di sini ya. Mantep nih. Oke, kita langsung masuk aja guys ya. Ada orang-orangnya juga guys. Kita lihat dulu orang-orangnya ya. Ada orang-orang. Nah ini guys. Ini mungkin yang data kendaraan untuk masuk ya. Wih, jadi di data kendaraannya. Mantap bos, mantap. Nah disini. Wih, kaget saya coy. Kaget saya ada bunyi-bunyi kapal ya. Oke, langsung kita let's go aja coy. Waduh. Langsung berangkat bos. Ini lama nggak ya? Wih, di sini ada orang-orang juga guys. Di atas kapal sini. Lagi berbincang-bincang. Nggak tahu ngapain ya. Wih, di. Santai bos, santai. Lagi nyantai mereka ya. Mantap juga ini. Nah ini dia guys. Wih, di. Ini agak lambat ya. Tapi kapal emang lambat sih. Nggak mungkin balap-balap lagi kapal besar kayak gini ya. Ini jenis kapalnya kapal apa sih guys? Saya nggak terlalu tahu. Kalau kalian tahu, kalian bisa komen aja. Ini jenis kapalnya jenis kapal apa? Buat kalian yang tahu. Soalnya kalau kapal itu saya nggak terlalu tahu banyak gitu guys. Oke, ternyata pelabuhannya cukup dekat ya. Pelabuhannya di sana. Kayaknya di depan sana ini udah sampai guys. Di pelabuhan lagi. Waduh cukup dekat ya. Saya kira mau lama-lama gitu guys naik kapal. Ternyata tidak. Yaitu ternyata cukup dekat ya. Tapi lambat sih. Lambat kapalnya. Ya, kita tungguin aja lah ya. Di sini banyak kapal-kapal juga yang lagi melakukan perjalanan coy. Nah ini kapal IDBS ya. Mungkin IDBS bakalan bikin kapal simulator nanti. Soalnya kan IDBS banyak banget ya. Game simulatornya. Ya, siapa tahu dia mau bikin kapal simulator. Saya nggak tahu sih apa sudah ada kapal simulatornya IDBS atau belum. Soalnya saya belum pernah coba mainin sih. Nanti kita cek ya. Apakah sudah ada atau belum. Tapi setahu saya sih belum ada guys ya. Oke, kita udah sampai bos. Di pelabuhan. Mantep, mantep, mantep. Sekarang kita langsung. Masuk ke bus kita aja. Langsung kita gas. Keluar dari pelabuhan. Hurri. Akhirnya selesai penyeberangan laut ya. Wih, dan udah mulai malam di sini guys. Sudah mulai malam. Oke, dan di sini kita ambil kanan. Kita keluar. Ambil sebelah kanan. Waduh. Eh, malah nabrak bos. Aduh. Waduh. Udah malam jadi agak kurang kelihatan ya guys ya. Oke, mantep. Oh, ini ada pelabuhan bakauheni di sini guys. Ini ya. Ada tulisannya di sini. Pelabuhan bakauheni. Nah. Pelabuhan penyeberangan bakauheni. Oke, jadi mirip aja ya sama yang pelabuhan yang sebelumnya tadi. Cuma beda nama aja guys. Ya, saran saya sih pelabuhannya dimiripin lagi. Biar lebih mantep gitu ya. Oke, di sini dan kita bisa lihat udah gelap banget ternyata coy. Waduh. Dan di sini trafiknya IDBS ini kencang-kencang ya. Jadi bahaya banget kalau kita nabrak trafiknya tuh bisa dead gitu ya. Soalnya trafiknya kencang banget coy. Beda banget sama busit ya yang trafiknya lambat. Di sini agak kencang sih untuk trafiknya. Walaupun nggak terlalu kencang juga coy. Ya, cukup bagus ya. Cukup normal untuk kecepatan trafiknya di sini. Nggak terlalu lambat. Nggak terlalu cepat juga. Oke guys. Sedangkan udah loading map lagi. Wih, di mana ini kita sekarang? Kayaknya ada di hutan-hutan gitu ya. Oke guys. Ada jembatan di sini coy. Wih, di hati-hati pos. Oke. Ini udah gelap banget ya. Tapi di sini nggak ada jamnya. Jadi kita nggak bisa lihat ini sekarang udah jam berapa. Di IDBS ini guys. Soalnya dia nggak ada jamnya ya. Oke coy. Itu di depan ada gerbang tol atau apa itu coy. Oke, kita lihat dulu. Oh, ada pom bensin. Jadi kita mungkin akan singgah dulu di pom bensin ya coy ya. Oke, kita akan istirahat dulu di sini di pom bensin. Sayangnya sih di pom bensinnya ini nggak ada toko-toko gitu ya. Soalnya kan biasa kalau di dunia nyata itu pom bensin biasanya ada indomaretnya atau apanya gitu guys ya. Jadi kita bisa beli apa-apa gitu coy. Untuk selagi kita istirahat. Tapi di sini nggak ada. Jadi kita berhenti aja di sini. Jadi kita sudah menyeberang tadi ya. Menyeberang laut dari pelabuhan Merak menuju pelabuhan Bakauheni. Dan ya mungkin sampai di sini aja dulu coy untuk video kita kali ini. Kalau kalian suka videonya jangan lupa like video ini, komen, dan subscribe. So nalini sampai di sini pada di next video. Bye-bye!